saya enak pilu anti bui, saya ini bisa, kok enggak saing aaaah saya ini sedih tanpa sebalan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys, camu jib gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia di dunia maupun di akhirat, amin amin ya rabbal alamin, alright guys selamat datang di camu jib tv, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang baru saja tayang guys ya kenapa gadis kecil ini minta gambar selfie bersama untuk berlakon jadi ibunya social experiment dan ini daripada channel aku peduli, jangan lupa like share dan subscribe, sebab channel aku peduli adalah channel terbaik yang ada di malaysia, yang melakukan social experiment ya, tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya guys, let's go bapak, bawa anak isap dadah ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa pula reaksi anda kalau ada seorang budak perempuan yang berusia 7 tahun tiba-tiba nak minta selfie dengan anda apa reaksi anda sebelum tu, bantu min tekan butang subscribe, like, share dan komen jika video dan channel ini bermanfaat untuk anda jom, kita tengok video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh tak nak minta tolong? saya nak buat kerja sekolah tapi cikku cakap kena takat gamau-gamau tapi mak saya dah tak ada saya dah meninggal masa saya kecil dah terdengar uncle uncle nak beli barang tapi uncle suruh saya duduk sini sekejap uncle suruh saya duduk sini sekejap boleh tak auntie tolong saya? takat gambar apa itu? gambar dengan auntie sebab auntie muka macam mak saya mak saya dah tak ada boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tak sayang nak dia tak tahu tak boleh? saya... saya... aa... tapi cikku cakap kena tak sakit gamau-gamau tapi... mak saya dah tak ada mak saya dah meninggal masa itu cikku boleh tak saya nak tanya pula auntie? saya... tak terpikir mak cik mak ayah, ayah mana? ayah saya sekarang dekat pusat pemulihan narkotik awak dah tangan siapa sini? saya dah tak dengar pak cik saya ni pak cik awak mana? saya turun bawang kita di barang boleh tak duduk mana ni? duduk... cerah cerah ni? cerah ni? duduk rumah siapa? duduk rumah uncle ni duduk adik-beradik apa orang? adik-beradik tiga orang saya paling kecil ya ada... ada apa abang? kakak? ada kakak dua orang ada kakak? kakak saya dekat rumah pak cik aa... cikgu cikgu... dapat gambar-gambar nak kata aa... aa... saya kecil awak nak nombor berapa? ya... saya nak nombor... nombor letang juga kecil yang kakak abang ada? aa... aa... ada tapi kakak... kakak je ada kakak ada yang besar? yang berapa? aa... yang nombor dua dah ada yang nombor... yang nombor... yang nombor... yang nombor... yang nombor tu aa... ee... kecil kakatan tiga ee... awak kuat lah awak serong lah kenapa nama? tak beritahu nama lagi nama saya... Iris Amanda selamat berkenalan sekolah saya je tak sekolah sebab kerja sekolah belum siap cikgu suruh tak akan ramah-ramah tapi mas saya dah tak ada saya ikut te... aa... pula di... Nanti kita hantar ke gambar kan? Ya Allah Kita selfie Abang ambilkan gambar mama dengan dia Dari depan Abang Ambilkan gambar Pandainya Abang tu Sini sikit Sini sikit Dah Aunty, boleh tak saya nak minat lagi satu benda? Apa dia? Saya nak peluk Aunty boleh Sairin dia tak muka anak saya Haaaaaa Ayah ada? Ayah tak ada Ayah saya sekarang Dekat pusat pemulihan narkotik Aunty Boy tak nak minat tanul satu lagi Saya nak peluk Aunty boleh Saya rindu sangat dekat emak saya Tidak Awak jangan sedih? Mak awak sakit apa? Mak saya sakit Masa saya kecil Lepas tu Saya dah jaja-jaja sakit Eh Masa daripada aku kecil lagi? Umur apa? Kejap Masa saya umur Umur macam 5 tahun macam tu lah 5 tahun Sakit Kakak Kakak Salam Salam Kawan Kakak Iris Terima kasih lah Nanti nanti kita jumpa lagi InsyaAllah Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan Jangan biarkan keluarkan anda musnah ni sebab bukan dedah Itulah Kerana dedah adalah musuf negara Terima kasih anda peduli Saya rasa Bila dia cerita tu memang rasa kesian lah eh Tak ada mak Lepas tu dia kata muka hanti macam Muka mak dia Kita rasa kita sebagai ibu kita rasa sedih lah kan Saya macam Kedulah sekejap Duduk dengan uncle Betul Adik beradik berapa orang Tiga orang dia cakap dia ada dua kakak Dia cakap Habis tak sekolah ke? Sekolah Dia kata Saya kata Oh kesiannya Saya Kita rasa Sedih Tak tolong cakap lah Kita sebagai ibu kita ada anak Dan Akak pun pernah Hilang anak kan Anak yang monsum ninggal Kita rasa Memang sedih lah Kecil lagi Kesiannya Sebenarnya cakap macam tu lah kan Tak ada Dia kata dia tak ada mak Dia perlukan Perlukan Ambil gambar Saya pula risau gambar Gambar saya kena Kena sebar dengan Dengan siapa Habislah nanti kan Tapi rupanya Dia ada mak ya Saya dah sedih tanpa sebab lah ni Itu sahaja Sebab Saya tak nak nasib-nasib Anak yang kekurangan kasih sayang mak kat sana Dia perlukan kasih sayang Setiap anak perlukan kasih sayang anak-anak Betul betul Saya pun selalu bayangkan Kalau tanpa anak-anak saya Anak saya tanpa mak saya macam mana So saya tak nak The same thing happen to my case lah Apa pendapat anda tentang kesan Saya dalam ni Kalau Dadah ni sebenarnya kita ni Sebagai manusia Bila kita nak try tu Cuba Cuba Kalau 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 jumpa orang-orang yang Menjurum-juruskan kita kepada dadah tu Kita cuba Elakkan Kita elakkan bersungguh-sungguh Sebab kita Tengok masa depan kita Kita tengok tu Masa depan kita Kalau kita terkira dengan dadah ni Habis Fikirkan nasib anak-anak lah Kenapa kita nak Jabatkan diri dengan dadah Sedangkan Dia memakan Kita punya Relationship Dengan diri sendiri Dengan anak-anak Semua-semua nasib-nasib anak Terabai nanti Bukan sahaja anak-anak lah Dengan diri sendiri Betul Terima kasih kerana tengok video ni dari mula sampai habis Semoga video ni akan beri kita sedikit manfaat Dan jika anda rasa video dan channel ni bermanfaat Minta tolong untuk tekan butang subscribe Like, share dan komen Dan Ingat Kadang-kadang Kita tak perlu wang untuk bantu orang lain Cukup kita menyati Dan ingat juga Dadah adalah musuh negara Kita jumpa lagi di video akan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Dadah Narkoba Banyak sekali ya guys Ganja Terus narkotika Banyak sekali Dan itu rata-rata Menghancurkan keluarga Dan itu rata-rata Merusak Ya masa depan kita Jadi jangan sampai Ya terjurumus kepada hal itu Ya langsung saja kita elakkan ya Ajarkan Bahasa itu adalah bahaya Dan merusak Masa depan Dan Ya Kalau enggak Kita memang Harus di penjara juga Ya like that lah Kita juga ada pengalaman seperti itu Eh Daripada Kawan-kawan Itu terkena macam itu Jadi Ya Ya udah Berakhir di penjara Rehabilitasi Dan lain sebagainya Dan itu Memang tidak bisa Dipungkiri lagi Nah seperti itu Jadi memang untuk merusak Keluarga Nasib daripada Keluarga itu sendiri Yang macam terputus lah Haa Ketika sudah macam itu Dah tak Tak ada macam Kepercayaan orang Macam itulah guys ya Banyaklah hal-hal negatif Yang akan diterima Ketika kita sudah Terjurumus dalam hal itu So Terima kasih aku berduli Sudah mengingatkan kita Dan kita tengok Komentar daripada Kawan-kawan kita guys ya Paling sedih bila Nak minta peluk Betul lah Sebab aku Aku juga sebab lah Sungguh terharum melihat video ini Walaupun belakon Tapi membuatkan hati Rasa terenyum Betul lah guys ya Keluar air mata Betul lah Melaka bersejarah diberi nama Terkenal Sudah di secara Surata dunia Indarilah dedah Musuh utama Tanpa dedah Keluarga bahagia Betul Ok Yup Itu dulu video kali ini guys Jangan lupa like, share, subscribe Channel ini Dan juga aku berduli Dan jangan lupa Untuk selanjutnya Saya bahagia Karena aku bahagia Itu ketika kita bersama Dengan keluarga kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih